Halo YouTube selamat datang Gak dipake loncat ini gak pake loncat Untung gak sampe pinang Ini opening biasa Halo YouTube selamat datang di channel Omobi Video rutin sebenernya Tapi di GJ AW ini kita baru pertama kali Tahun lalu kita gak bikin GJ AW yang video seperti ini Iya karena ini juga untuk pertama kalinya GJ AW Jakarta Gaik Indo Jakarta Otoik Bertempat di gedung Ice BSD Iya makanya ini jadi seperti mini gias GJ AW ini Iya betul DDD Disukai dan tidak disukai Gak disini cuman tidak disukai Yang disukai ada di channelnya Vitra R Iya yang auranya lebih positif Gak disini yang lebih seru Karena yang gak suka Lebih berat milih yang tidak suka daripada milih yang suka loh Iya Tau gak Oke Dan di video kali ini juga Kita akan memilih dari setiap boot mobil yang tidak disukai Dan di akhirnya kita akan pilih satu mobil yang paling tidak kami sukai dari semua mobil yang ada disini Iya video yang ini lebih berat daripada yang itu Nah yang kalau udah habis nonton ini belum nontonin yang disukai silahkan nontonin yang disukai juga oke Sekarang kita mau mulai Sekarang kita bisa lihat petanya tuh Mereknya cukup banyak Itu kendaraannya pindahin dulu dari tadi dimarahin Itu bukan 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 Mereknya banyak ya Mereknya banyak sekali dan ada banyak merek-merek baru disini Iya betul Jadi secara kuantitas merek itu mereka tetep banyak ya hampir sebanyak gias Walaupun mungkin karena ini cuma 5 hall Sebenernya 5 hall tuh udah gede banget 5 hall gede banget Karena banyaknya merek gitu ya Jadi mungkin sedikit lebih kecil dibandingkan boot mereka di gias Jadi mungkin mobilnya juga tidak sebanyak yang dipajang di gias Tapi gak apa-apa Mirihnya lebih gampang kalau pilihan lebih dikit Tetep kita pilih Oke kita langsung boot pertama Satu dua tiga Hah Wuling Kita langsung mulai dengan Wuling Karena ini di hall 10 Begitu masuk langsung ketemu Wuling Lengkap Line up produknya lumayan lengkap Nah dan kami suka Wuling itu termasuk brand pertama awal-awal yang mulai mobil listrik Iya betul Awalnya dengan Wuling RIV Wuling Bingo EV dan Wuling KTV Tapi disini kita harus milih yang paling kita tidak pilih pada boot ini Kami tidak pilih Ya bukan kita tidak pilih Ya kami tidak pilih Oke Duluat-duat Oke Anehnya Gak mungkin Wuling Cortez Om Wuling punya Punya iya Punya tapi gak suka gimana Sudah lama punyanya Dulu kalau udah ada Wuling udah punya line up listrik ya pasti milih yang listrik Om Ini mobil harganya reasonable dan nyaman Dalamnya lega Iya Iya kan Iya Terus Nah Mesinnya kurang efisien Oke Ya Terus kaki-kakinya Ya gitu deh Jadi udah tau ininya Mobilnya enak empuk nyaman Legan Cuma Agak boros Oke Oke Kalau saya Seberapa kencang Enggak seberapa kencang Tapi dia udah bisa teleskopik Om Teleskopik Coba sini Sini Teleskopik Kita tempatin paling mundur ya Ini dimajuin biar nyampe Kan tingginya 177 Op Ini terlalu deket nih Ini tangannya pas kakinya terlalu deket Kalau kakinya pas Dia masih terlalu jauh Tarik dong teleskopiknya Udah abis Udah abis Abis Bayangin kalau gak pake Ya itu lebih parah lagi Ini mungkin Saatnya Wooling Membuat SUV Versi listrik Almas listrik Dan MPV Seven Seater Versi listrik Pasti kepake Iya Kenapa orang lain duluan Gimana juga Wooling itu Salah satu pionirnya Merk Tiongkok Iya Listrik Disini gitu ya Ayo kita suka Kita beli Langsung Oke kita pindah tempat lagi Satu Dua Tiga Nissan Aduh Ada Serena Jadi inget Serena Challenge Gimana Saya tidak pernah kalah Kalau menang hoki itu gak usah bangga Aduh pake helm dua kali Menang hoki gak usah bangga Satu helm Helm jin Padahal itu helm itu Bayangin kita udah siapin helm Buat dia Helm yang botak dan ada kupingnya itu Itu sebenernya disiapin buat saya Kalau saya kalah Eh Gak bisa Gak ada yang bisa ngalahin Iya gini Sayangnya kalo dia pake itu Sama Gak berubah Aduh yaudah Anyway Nissan Saya dulu Oh iya Mobil yang saya paling tidak suka Debut ini adalah Datsun Magnite Eh Nissan Magnite Nah Ini mobil worth it Harganya cuma 38 juta Ini kenceng loh Om 300 juta Banyak sekali Mobil Seukuran ini Yang lebih kenceng Iya tapi ini Ini belum ada teknologi E-Power Ini cukup nyaman Ini produk yang tadinya disiapkan untuk Datsun Datsunnya collab Dijadikan Nissan Dijadikan Nissan Makanya ini bentuk Ininya Grillnya Datsun Memang grillnya jadi lebih bagus Jadi lebih Nissan Tapi rasanya tetep belum sampai ke Nissan Rasanya tetep Datsun Eh Oke Sama pasti Saya tunggu aja disini Apa 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 Datsun Datsun Kalau pengen Nissan Tapi on budget Tepat 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 Itu ini 2 3 KIA Tepat Di belakang adalah bootnya JKN Oh bener kan Jadi sampai sini Luar biasa Kami ceritakan ada apa disini Ada orang yang ganteng ini Ya Begitu Sama kan Dan Kita harus pasang ini Lumar PPF Jadi JKN adalah distributor tunggal Dari Lumar Lumar Ada Lumar PPF ini Yang bikinnya di Eastman Ingat Eastman Apa gunanya PPF Melindungi cat mobil kita Dari apa Dari baret-baret Halus Dari stone chip Macem-macem deh Yang bisa bikin Cat original kita Aduh sayang Kayak tanggung Kan kita banyak Ada baret halus yang tanggung Kalau dicat sayang Cat asli Akhirnya Biarin baret begitu aja Kalau kita pakai PPF Baret-baret halus Ini contoh pakai ini nih Ini sikat Bukan sikat gigi ya Ini sikat kawat Yang bisa bikin baret halus pada Cat mobil kita Kita baretin Itu memang ada baretnya pada PPF Tapi begitu kena matahari atau dipanasin Itu akan hilang Jadi seperti baru lagi Mobil kita kilapnya jadi lebih Dan terlindungi Luar biasa Nah Lumar PPF Oke Nah sesuai kebutuhan JKN juga menyediakan Duratec PPF Lalu yang ini dari Jepang Nah itu tergantung kebutuhan kita Tergantung budget kita Jadi JKN menyediakan beberapa pilihan untuk PPF Ingat Jangan sampai salah pilih PPF Kalau salah pilih PPF Malah bisa merusak jat Pilih Lumar PPF Atau Duratec Oke kita samperin Om Fitra lagi Mana dia Nyampe ga nih Huk Ah Kia Kan Om Fitra Lihat ada orang tua Mbak Kira-kira umur 50an Rambutnya udah putih Gak Gak lihat juga Eh ini dia orang tua nya udah ketemu Kok tadi bilangnya gak tau mbak dia dimana Dari tadi sini Dari tadi disini ngilang dulu Iya Dari tadi gak lihat dia orang tua Maaf ya mbak ya Oke Good Kia Kita harus memilih Mana yang kita tidak sukai disini Om mobil dulu Boleh Gak ada masalah Gak bener ini Gak Om Kia EV9 Yang biasa Err 7 seater Ini harganya hampir Ini malah 8 seater kali ya Dibilangkan kalau bisa 3 Iya ya Harganya hampir 1,5 miliar Tapi Single motor Rear wheel drive Besar Ini SUV besar Di bawah 1,5 miliar rupiah Listrik range nya lebih panjang Daripada yang Versi mahal nya yang GT Line Iya Ya tapi real wheel drive only Kapan sih kita pakai all wheel drive itu kapan Tenaganya gede jauh Masih ada Kia Wah masih banyak ternyata Ternyata diumpetin di belakang ya kan Apakah berubah pikiran Ini Sonet Sonet enak Mobil kecil enak Iya enak Seltos Ini enak juga Dan ini Udah model baru belum sih Ini udah model baru Tidak Itu juga enak banget Carnival Jadi tetep pilihannya itu Pilihannya tetep itu 4,5 miliar dapat single motor Kalau saya Dibut Kia Yang paling saya tidak pilih adalah Kia Milik banget Insta Tidak Oh no 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 Ini gara-gara om Mobi punya Dia mau milih ini E-6 Gara-gara om Mobi punya Ini bukan EV6 GT, kan? Ini bukan GT, ini GT Line. Oke, fakta bahwa dia punya, itu juga mengurangi nilai dari mobil itu. Tapi, harganya, Om, udah nggak masuk akal. Harganya berapa? 1,3 miliar. Ternaga berapa? Lupa lagi. Lupa, 300 something horsepower. 326, kalau nggak salah, ya. Tapi, itu adalah angka untuk membeli kegantengan. Ganteng banget! Apalagi kalau warna obok-obok. Ganteng itu debatable. Ya. Harga 1,3. Hah? Dapat IONIQ 5N 650 PS dengan teknologi terbaru. Oh, iya, iya, iya. Itu dapat itu. Cuma nggak bisa beli kegantengannya. Nggak. Ini ganteng. Ganteng itu relatif. Dan kalau buat saya, nggak ganteng. Apalagi bagian belakangnya. Oh, belakang, nanti akan tumbuh kegantengannya lagi. Akan tumbuh di kiri-kiri. Apalagi nginget-nginget Oh, mobil pakai ini gitu kan. Aduh, makin nggak pengen lagi punya mobil ini. Ini paling enak. Dan harganya. Sudah harus direvisi harganya. Oh, cuman kalau direvisi harganya, ada yang nangis di sebelah. Jangan direvisi harganya. Eh, pindah. Yuk, dari sini aja. Iya. 1, 2, 3. Aletra. Wow. Brand dari Indonesia. Brand Indonesia. Tapi mobil. Teknologinya dari Jili. Dari Jili. Ada Volvo-Volvonya juga. Dan akan diproduksi di Indonesia. Dan kami sudah pesan. Iya. Ah, sudah pesan? Sudah. SPK 0, 0, 1. Nomor 1. Ah, tadinya mau pesen nggak jadi pesen lah. Mobil udah pesen. Enak, Kak. Pesen, nggak aja. Nanti Maret datang ya. Mudah-mudahan Maret datang, kita bisa lebaran begitu. Dan mobil yang paling kami tidak suka dari Boot Aletra ini adalah? Tidak ada. Karena mereka hanya mengeluarkan satu model saja. L8. Jadi, kamu mengeluarkan ke model lain, kita nggak bisa memilih. Ya, emang ada L8S-nya juga ya. Tapi ya itu basically mobil yang sama. Iya. Ya, kita doakan aja mereka berkembang dan memproduksi banyak mobil, sehingga mereka bisa menghasilkan mobil yang kami tidak suka. Iya. Iya. Memang iya. Bener juga sih, iya. Oke, kita pindah kebun. Eh, pelancar aja. Atau jatuhnya di mana nih? Satu, dua, tiga. Ziker. Ziker merupakan merek premium dari China. Dan kita sering melihat di jalan atau di China. Ketika kita di hotel mewah, biasanya mobil ini yang terparkir di depannya. Yes. Oke. Sangat bergensi. Sekarang kita harus pilih, kita harus pilih satu mobil yang paling kami tidak suka di antara dua ini artinya. Iya. Oke. Nah, kalau kami, menurut saya dulu dong. Yaudah. Kok mobil lagi? Tadi kan di Kia udah duluan. Yaudah. Oke. Mobil yang saya paling tidak pilih ketika membeli sebuah Ziker adalah Ziker 009. Lalu, 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 lalu. Dari namanya udah salah. Nama kok tiga huruf, eh, tiga angka. Dan di duanya nol gitu. Kenapa mesti 009? Yang boleh pakai 0, 2 di depan hanya Bond. James Bond 007. Bayangkan, kalau punya ini ada rasa James Bond-nya. James Bond 007. Mungkin ini James Bond versi Tiongkok ya. 9 angka hoki. Jadi 009. Bisa, iya. Tapi, ini, tentu pilih yang mahal dong. Nggak ada masalah saya sama bentuknya. Bentuknya keren, futuristis. Dalamnya juga. 116 kWh. Lega, nyaman, gede, mewah. Lihat tuh, kulit semua. Sampai bawah sini lapis kulit. Sambang dor. Oke ya. Saya jelasin alasan. Ini duduknya nyaman. Iya. Oke. Di sini. Ada light rest. Ada lengkap. Light rest-nya juga ya. Lengkap. Dan di sini model ke Alphard-Alphard-an nih. Di sini nih. Iya, elektrik. Bener mirip sekali. Oke. Iya. Tempat duduknya ini pilot seat ya. Tapi 2,2 sampai 2,7 M. Ini hanya orang kaya yang khusus yang bisa beli. Kalau memang pengen yang sekelas Alphard. Yang bisa nyaman, mewah, full elektrik. Itu ada yang namanya. Apa? Mifah. Mifah. Iya. Iya, nanti tapi itu ya. Iya, nanti. Mifah 9. Dan leganya mirip, oke lah gak semewah ini. Masih lega ini? Tapi masih, iya tapi gak jauh bedanya. Masih lega ini dan itu masih belum kaya-kaya amat. Ini bisa beli 2,7 M pasti kaya banget. Ya, orang kaya gak harus membuktikan kaya-nya dengan membeli sesuatu yang gak worth it. Orang kaya bisa membuktikan kaya-nya bilang, gila, ziker 2,7 M dibeli. Itu kaya. Itu baru kaya. Oke, pilihan kami tentu bukan ini. Ya. Pilihan kami adalah ziker X. Pertama dari namanya aja. Ini kaya sosial media. Kayak Twitter. Iya. Iya. Twitter jadi X ternyata gak masalah tuh orang. Daripada ini adalah ziker Twitter. Itu lebih jelak namanya. Bagusnya ziker X. Terus? X. Dia pake platform yang sama-sama Volvo X30. Terus kenapa? Apa masalahnya? Ya, gak apa-apa. Kita pilihan dengan beli Volvo X30 aja kali. Volvo harganya 800-an sampai 1,1 miliar lah ya. Ini harganya sama seperti Volvo yang paling tinggi. Baterainya 66 kWh. Iya. Dengan kelegaan ruang lebih baik, kemewahan lebih baik, fitur lebih baik. Iya. Jadi ini lebih worth it daripada Volvo. Tetap aja, di boot ini cuma ada 2 model. Ini lebih worth it dari pesaingnya, yaitu Volvo. Ini gak lebih worth it dibandingkan kita beli Lexus LM. Ini showing it class gitu. Orang beli ini cuma kelas. Eh, eh. Oke, kita pindah kebut lain. Satu, dua, tiga. Volkswagen, mobil rakyat. VW. Iya, mobil rakyat. Kalau di Eropa, kalau di Indonesia. Harganya gak begitu merakit. Rakyat kelas meneng apa-apa. Kalau mobil rakyat di Indonesia itu kan harus masuk LCGC. Iya, makanya jadi LCGC kalau mau merakit di Indonesia. Yang paling merakit di sini ya T-Cross. PWT-Cross. Dan T-Cross ini harganya berapa ya lupa? Rp438. Cuman ada tiga mobil di sini. Iya, ada ID Bus. Ada PWT-1 Allspace Business Edition. Ini dibuat lokal? Saya dulu yang pilih. Iya, oke. Mobil yang saya paling tidak suka. Maksudnya tidak akan memilih mobil itu untuk dimiliki. Sebenarnya adalah, kalau boleh jujur ya. Secara teknologi itu, ini udah ketinggalannya. Oh no, Bung Fitra pesen ini. Iya, saya pesen. Ya, enggak dong. Sebentar, sabar dulu. Sabar dulu. Secara teknologi itu biasa saja mobil ini. Iya. Oke ya. Bahkan sudah banyak ketinggalan dari segi range, tenaga, fitur. Tapi mobil yang punya soul, oh. Tapi ini memang keren dan ada heritage-nya. Iya. Dan oleh sebab itu, yang saya pilih sebagai mobil yang mungkin tidak akan saya pilih di sini adalah T-Cross. Karena ini yang paling biasa. Tadinya, saya biasanya milih T-Cross. Tapi karena ada pembaruan di sini, ada sesuatu yang inovatif lah, maksudnya berbeda. Jadi saya pilih ini yang menurut saya paling biasa saja di VW. Om, ini enggak jelek loh. Siapa yang milihnya jelek? Bagus loh. Kita kan harus pilih yang paling tidak kita sukai di antara mobil-mobil bagus ini. Udah. It's okay. Oke, Kak. It's okay. Iya, kayak celau tinggi. Iya. Tapi yang lain ini lebih spesial dibanding ini. Iya, oke. Kami, tadinya, mau milih ini. Kenapa? Karena bikinan 2 plus 2-nya plus ada plus berapa lagi? 2 lagi di belakang lagi. Cuma, kami suka tiguannya. Oke. Ya, tiguannya itu mobil enak, 7-seater Eropa. Dan harganya reasonable gitu, masih kepala 7. Iya. Nah. Ini harganya 430. Iya. Dapet crossover kecil. Dan 400-an sekarang di Tiongkok itu sudah banyak. Sudah banyak pilihannya bahkan yang listrik-listrik. Tapi itu merek Tiongkok. Ini VW legendaris. T-Cross. Jadi ya, kita sama pilihannya, T-Cross juga. Ah, tiru-tiru. Kita akan ke... Eh, kita pindah, bud. Satu, dua, tiga. Mifah. Bukan Mifah. Maksus. Maksus, ya. Tapi karena 2 produknya Mifah. Mifah. Emang benar tuh, do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Gitu. Ters, suaranya memang jelek banget deh. Mohon maaf ya, deh kalau nyanyi tuh. Jangan kasih mic untuk nyanyi ke Bung Fitra. Langsung, ini durasinya udah lumayan panjang. Ini ternyata masih banyak lagi yang belum... Iya, iya, iya. Yang paling tidak suka di sini, siapa duluan? Kami duluan. Oh, mau habis duluan. Kami paling tidak suka di sini. Sebenarnya ini 2 pilihan sangat sulit. Kalau kami suruh pilih beli mobil, kami lebih milih yang itu daripada yang ini. Ini tidak kami pilih. Pilihan yang salah. Ini saiznya terlalu besar. Ini pesaingnya Alphard, pesaingnya Fairfire. Harganya cuma 1,1. Tapi tidak, price range-nya bukan saingannya. Ini jarak ini ke sini juga dibanding Alphard, masih lega Alphard. Ya, enggak. Tapi dia ada baterai. Kepakai juga dari sini sampai situ. Orang kepala kita juga tidak mentok. Oke, kalau saya jelas mobil yang paling tidak saya pilih di antara 2 ini, ini sudah pasti Mi V8 7. Karena Mi V8 7 ini jauh lebih simple daripada Mi V8 9. Ini lebih ringkas, pasti bisa masuk-masuk. Parkir lebih gampang. Bahkan dibilang juga banyak ini ukurannya itu bersaing dengan Serena. Iya. Tapi harganya lebih mahal, Rp 788. Iya. Ini Rp 1,088. Tapi pesaingnya Alphard Fairfire. Enggak bisa, Alphard Fair itu sudah masuk ke arah premium gitu loh. Ini premium. Apa kurang premiumnya? Kurang pindah. Satu, dua, tiga. MG. MG, Maris Garas. Ini mobil keren sekali. Dan Om Mobi tidak memilih mobil ini di video-video yang disukai. Iya, surprise ini kami memilih yang lain. Itu ada di channel Vintra Airi. Iya. Nah, sekarang yang tidak disukai. Enggak, Bung Gita duluan. Saya duluan ya. Kalau saya suruh memilih satu mobil yang mungkin tidak akan saya beli dari MG adalah. By the way, ini ada MG3. Iya. Ini baru. Baru, udah bisa pesen kalau nggak salah. Elektrik bukan? Enggak. Enggak. 1.500 ccna. 1.500 ccna ya. Tapi kita belum tahu juga ya. Harganya berapa ini? Harganya antara 200-300. Wuh. Menarik sekali. Dan mungkin yang saya tidak akan beli adalah ini. Ini mobil. Eh, sebentar. Ini enak loh. Hybrid ya, biasa. Iya. Kencang. Kencang banget. Iya, tapi hybridnya berbeda dengan hybrid-hybrid. Selainnya, dia nggak bisa menjalankan mobil dengan mati. Hemat nggak? Hemat nggak? Jadinya nggak terlalu hemat-hemat amat. Nggak sehemat, hybrid seharusnya. Untuk mendapatkan kehematan yang optimal, kita harus akselerasi pakai mobil ini. Untuk menghabiskan baterai. Iya, berarti hybridnya itu ke arah kenceng. Hybrid sporty. Sedangkan orang membeli hybrid itu bukan untuk karakter sporty, tapi untuk kehematan optimal. Tapi kalau kami... Nggak terbiasa dengan sistem hybrid seperti ini. Kalau kami tetap... Ini karena murni karena desainnya ya. Om. Mercy juga desainnya kayak gini. Itu masalahnya. Tapi artinya kan nggak bisa bilang jelek. Emang nggak jelek. Desainnya bagus. Terus kemiripan aja. Kalau MG mirip Mercy, itu bagus. Kalau Mercy mirip MG, itu yang nggak bagus buat Mercy. Jadi jadi seperti kopian. Enggak, nggak kopi-kopi banget kok. Banget kok. Oke, kita pindah ke boot lain. Satu, dua, tiga. Citroen. 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 Kita harus pilih mana yang paling pentas dan yang suka di sini. Dan saya dulu. Banyak sekali loh yang berseragam ini. Luar biasa. Kenapa mesti yang berseragam? Kita bukan milih yang berseragam. Tapi kan ini... Boot ini tuh indah sekali gitu jadinya. Untuk mempercepat videonya, saya langsung saja straight to the point. Mobil yang paling saya tidak akan pilih dari Boot Citroen adalah... EC340. Aduh kan waktu itu pesen. Dulu waktu itu pesen. Yes. Karena pada saat mobil ini muncul tahun lalu... Nggak ada waktunya. Pesaingnya itu baru neta. Bulling R.I.V. Dan dia termasuk yang paling nyaman. Dan ini mobil nyaman. Nyaman. Tapi sekarang pesaingnya sudah jauh lebih bagus. Dan ini mobil sebenarnya adalah konversi... Dari mobil... Intra-acombasian. Jadi elektrik. Bahkan tobang tangki-nya itu masih ada. Yes. Jadi ini sudah langsung... Baru setahun keluar sudah langsung out of date. Biasanya kami akan memilih Aircross gitu ya. Karena nggak ada pilihan lain lagi. Cuma ini udah kami cobain juga. Nyaman. Emang nyaman. Cuma ada beberapa komponen elektriknya itu... Kayak belum 100% sempurna jadi gitu mobilnya. Belum 100% sempurna jadi. Makanya jadi ya... Ya, pilihan kita sama. Om, om, om. Ya Allah. Apa? Nggak. Kan yang centil cuma dia. Nggak centil. Oke, kita pindah kubur lain. Satu, dua, tiga. Nggak sinkron. Nggak sinkron. Makanya nggak pindah. Makanya nggak pindah. Satu, dua, tiga. Suzuki. Suzuki. Sahabat, bo. Eh, itu udah. Bukan. Ini ada produk barunya. Ada produk barunya. White Rhino Edition. Dan lihat, lihat, lihat. Ketika mereka bikin White Rhino Edition... ...yang asli ada badaknya di belakang. Kenapa sih? Tutup banser badaknya bangga. Bangga. Tutup banser tengkorak tuh baru bangga. Dan kalau lebih bicara Suzuki, apalagi Jimny. Ada juru kuncinya Jimny Challenge. Jimny Challenge yang benar-benar meaningful itu yang pertama. Nggak. Yang kedua lebih off-road, lebih otomotif. Yang pertama. Yang pertama. Udah, ini kita milih. Oke. Saya dulu dong. Oh, mobil dulu. Milih apa selfie sih? Yuk. Masih ada espresso. Masih ada. Iya, betul. Masih ada espresso. Iya. Oke. Pasti pilihannya jadi sama. Tapi nggak tahu, Fitra. Kalau kami espresso, tutup. Dari semuanya kami tidak pilih espresso. Saya kasihan sama espresso. Maksudnya, espresso kita selalu bully. Tapi ternyata penjualannya juga bagus. Harganya murah. Dan kalau dimodifikasi juga keren. Ada lucunya. Iya. Oke. Jadi, sekarang... ...tutup sih. Saya sama kayak beberapa pameran yang lalu. Mobil yang paling tidak saya pilih di... ...Bus Suzuki. Ya, gimana sih? Oke ya. Ini mobil lebih nyaman. Alasan pertama, saya sudah punya yang tiga pintu. Dia nggak berjaya jadi alasan. Kedua, mobil ini lahir dengan skandal. Skandal. Skandal harga. Betul ya. Kemudian, ketiga, ini bukan rakitan Jepang. Tapi rakitan dari India. Tidak ada masalah sama Adi. Tadinya kita pikir nggak ada masalah. Tapi ternyata kan ada. Dari kualitas alasnya segala macam beda. Waktu itu ada netizen yang ngebuka. Terus, abis itu... Yang satu lagi. Apa? Emang ini mobil lebih nyaman. Tapi... Dendimas punya ini. Mau sama sama Dendimas. Benar juga ya. Nggak takutnya apa? Resiko kejepit. Iya. Kita mungkin nggak kejepit. Cuman... ...mobil sama sama Dendimas. Gimana? Iya, makanya. Benar juga sih. Tapi yaudahlah. Presok. Yaudah, saya ini. Tapi dah, satu, dua, tiga. Nah, Mini. Mini. Ini susah sekali dipilih. Iya, karena semuanya bagus. Semuanya fun to drive. Tapi kita harus pilih yang paling nggak suka. Di antara empat yang ada di sini... Saya dulu yang Mini. Oh, iya. Oke. Ada Mini Original 3 Door. All Electric. Ada Mini Countryman. Ada Mini 5 Door. Ada Mini Aisman yang terbaru. Aisman yang kita coba atau di... Yang kita coba di Denmark. Denmark. Kalau dari empat ini, yang paling tidak saya pilih di Mini adalah ini. Mini Cooper 5 Door. Ya ampun, ini Mini yang dari dulu kecil-kecil Mini. Tapi ini 5 Door. Ya, praktis kan? Iya. Sekarang ada yang lebih praktis. Maksudnya sama praktisnya Aisman. Dan bentuknya lebih keren. Kalau mau yang gede, ada Countryman yang juga lebih ganteng. Ini bentuknya... Bentuknya bagus. Kecuali dari samping. Iya, nggak sebagus Mini lainnya. Ini kalau mau biar apa? Ada paling ini. Iya, sama ini oke. Ini bentuknya agak aneh. Terlalu dipaksakan. Yang tiga pintu, dijadiin lima pintu. Iya, dan alasan tiga pintu jadi lima pintu kan untuk kepraktisan. Untuk kepraktisan. Sedangkan sekarang ada Mini-Mini lain yang punya kepraktisan sama dengan bentuk lebih keren. Dan itu harganya oke? Yes. Aisman itu harganya oke. Berapa harganya? Cek sendiri deh. Lupa. 1,1-an. Nah, itu dia. Tuh, 1,1-an. Yuk. Satu, dua, tiga. BMW. Dan Om Mobi hilang lagi. Dan di sini sepertinya tidak ada salesperson wanita yang terlihat. Jadi dia kemana ini? Meanwhile, in our universe. Hah. Hilang lagi, Om Fitra. Aha, pasti di booth-nya JKN lagi. Hah, kan udah pake baju ini lagi. Kan ada yang tinggalan. JKN itu bukan hanya punya PPF. Tapi tentu ada kaca filmnya. Ada kaca film lumar. Nih. Suatu kaca film yang dibuat oleh Eastman juga. Ini nahan panasnya luar biasa. Tapi selain lumar, juga ada satu kaca film lagi. CPF1. Kita juga pasti pernah denger CPF1. Black Security. Ini adalah security film membuat kaca kita jadi lebih aman apabila terjadi kecelakaan. Eh, penting banget ini. Yuk, pindah lagi. Mana Om Fitra? Kita geser ke Om Fitra lagi. Mudah-mudahan sampai. Satu, dua, tiga. Di sini, di sini. Baru landing tadi. Ada mampir dulu sebentar. Lendingnya. Kemana sih? Hah? Iya. BMW seri 2. BMW. Pilihan yang tidak paling kami pilih di sini adalah ini masih sama. Dulu kok nggak salah ini juga? BMW seri 2. Ini kita pakai jalan-jalan di Riau. Kita pernah pakai di pekan baru. Di pekan baru. Enak. Ya. Proper nyetirnya. Tapi ini front wheel dan rasanya. Ini tuh platform-platform sama kayak Mini Oat itu. Iya, betul. Kalau yang lain, seri 3, X1, X1, lagi X1, M2. Benar? Ya inilah. Itu yang kami pilih di sini. Yaitu seri yang agak membingungkan di BMW. Karena ada dua platform. Platform yang penggerak depan sama platform penggerak belakang. Untuk penggerak belakang itu yang dua pintu. Iya. Dan ini platform yang di depan. Ya oke. Mobil pilih ini. Hmm. Kalau saya, mobil yang paling saya tidak suka di BMW adalah. Wah, sama. Sebenarnya ini mobil bagus. Cuman kalau dibandingin yang lain-lainnya ya. Ini yang paling tidak BMW gitu ya. Ya udah. 218 pula. 18 lagi gitu. Tapi bagi Anda yang entry level BMW, nggak usah khawatir dengan penggerak depannya. Karena tetap enak buat dikendalai. Tetap enak. Harganya sangat oke. Terus hemat. Hemat sekali. 3 cilinder, 1500 cc ya. Yes. Turbo. Turbo. Kita pindah. Satu, dua, tiga. Baik. Baik sekali. Bisa sampai sini. Ya itu. Diplesetkan menjadi baik. Ya, BAIC Beijing Automotive Industry Corporation. Oke. Ini ada dua pilihan aja. Ada Beijing X552 dan BJ40+. Yes. Jadi dari dua pilihan ini ya, kami harus milih salah satu. Mobil yang paling saya tidak pilih ketika kebaik adalah. Ya karena apa? Karena ini lebih nyaman, lebih canggih, lebih kencang, lebih lincang. Semuanya lebih pasti. Tapi ini... Mobil yang lebih basic. Ini lebih hobi gitu ya. Lebih hobi. Ini lebih laki. Dan di sini, kenapa harus ada tulisan Beijing sih? Ya itu kayak gini loh. Itu kayak... Kita naruh Jakarta di situ. Jakarta. Ya, padahal Beijing itu sebenarnya merek mobil juga di sana. Grupnya mereka juga. Ya, betul. Tapi lebih keren juga kalau misalnya di sini yaudah baik aja sama seperti yang lainnya gitu ya. Iya, kenapa nggak begitu ya kan? Jadi kami sepakat. 487 juta lagi harganya. Jadi kita sepakat nih di sini ya. Sepakat yang ini. Tadinya kami pikir Bung Fitra akan milih ini. Ngapain beli mobil nggak dapet pintu? Gak apa-apa. Pintu bisa dibeli. Kalau ini ya... Ini... Ini keren lah. Keren ini. Walaupun bukan ini yang saya paling suka. Yang mana yang saya paling suka ada videonya di channel Fitra Eri. Iya, itu jangan lupa cek juga. Ini... Pamerannya mau tutup, Em. Iya, iya, berdua, yuk. Satu, dua, tiga. Ah! ION! ION! Bukan mall. Mall pakai E. Jadi ION itu ada beberapa produk dan surprisingly semuanya enak. Gak tahu yang ION V ya, baru keluar kali ya. Tapi kalau ngelihat ION Y Plus enak, Hive Tech HT juga enak. Gak ada alasan ION V ini gak enak di sini. Di China tuh banyak. Ini laku sekali loh. Iya. Y Plus. Tapi mukanya kenapa begitu? Cuma... Nah loh, tuh kan ada aja sialnya. Kalau ada Om Mobi, itu selalu ada sial. Tiba-tiba dia lep dofon sendiri. Ya itu, Om Mobi gak perlu ngapa-ngapain. Itu bisa terjadi kesialan di samping-sampingnya itu. Itu ini, tenaga dalam. Makanya hati-hati kalau lagi jalan tahu ada Om Mobi di sebelahnya. Itu kesialan tuh bisa terjadi setiap saat. Gak ada. Gak ada. Oke, kita pilih... Kami duluan ya. Iya. Yang paling tidak kami pilih di sini adalah... Itu harganya oke, rangenya bagus. Lega loh Om. Lega sekali. Tampaknya tapi agak kurang suka tadi. Kenapa cuma dari jauh gak berani ngedeket? Enggak. Karena bukan itu. Oh bukan? Kami... Yang paling tidak kami pilih adalah yang... Om. Gimana bisa gak suka pintu galuing? Eh, nabrak gak? Iya. Mau ditabrak. Eh, berhenti loh. Iya, mau ditabrak sama pintu. Iya, pasti berhenti. Dia sensornya banyak. Tuh, satu, dua, tiga. Buat keren-kerenan oke lah ini. Cuma mungkin untuk fungsi sehari-hari ya... Tapi kalau pintu geser ke belakang, Enggak bagus ini. Keren lah, gak mungkin. Udah gitu ya, kalau misalnya hujan, Langsung jadi payung. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ke satu tempat, Harus jalan. Iya. Kita gak bawa payung, Kita tinggal keluar gini, Supirnya suruh jalan, Ngikutin rute kita. Jadi kita kayak dipayungin gitu di sebelah. Tapi gak mungkin lah, Ini yang paling gak disuka. Kami banyak suka kenapa. Kenapa? Ini kapan-kapan akan rusak, Gak tau kapan. Ya itu artinya, Sudah berpikiran negatif. Belum rusak, Sudah dipikir mau rusak. Kita hindar ini ada moving komponen tambahan. Kan ada waranti. Moving komponen tambahan. Iya, ada waranti. Mas, pintunya garansi berapa lama? Iya, 8 tahun. Tuh, 8 tahun. Pintunya 8 tahun? 8 tahun. Sama kayak baterai, Baterainya 8 tahun juga? Di seumur hidup. Baterainya seumur hidup, Kalau gak dijual. Iya, makin untung kalau umur kita makin panjang. Kalau dia seumur hidup. Dan gak dijual? 8 tahun. Ya udah, Baterainya pilih apa? Dalam 8 tahun, Om Mobi itu sudah sangat tua, Yang mungkin udah gak bisa naik mobil lagi gitu. Jadi ini bisa di bilang seumur hidup. Ini enggak, tapi enggak. Ini, maksudnya mungkin saya gak pilih ini, Tapi ini adalah opsi yang keren buat orang. Minimal ada pilihan. Ada yang pintu biasa, Ada yang pintu galuh. Makanya kalau kami tidak akan memilih ini dari sini. Enggak, saya masih mungkin memilih ini. Kalau yang paling tidak saya pilih, Kalau misalnya saya harus memilih salah satu produk ION adalah. Aneh, kenapa gak itu? Why plus? Karena, karena. Ini harganya terjangkau. Keren. Ranginya apa? Keren. Keren, keren deh. Eh, nih. Harganya cuma 415, Dapet mobil selengkap ini. ION V di bawah 499, 59 artinya gak akan jauh nih sama ION V nih. Iya. Oke. Bentuknya ini agak kurang cukup. Loh, ini kayak sayap burung. Ya, gak bisa terbang juga kan? Iya, tapi kayak sayap. Ini lebih buat value for money. Iya, iya, iya. Ini itu value for money. Satu, dua, tiga. N-I-T-E. Neta. N-I-T-E. N-I-T-E. Enggak, Neta. Ini benar-benar disebut Neta kan? Iya, Neta. Bukan sikat-sikat-sikat-sikat-sikat-sikat. Ya, kan gak tau hurufnya gede semua. N-E-T-E. Bisa Neta, bisa N-I-T-E. Nah, Mini gede semua juga. M-I-N-I. Oke, cuma ada dua pilihan di sini. Neta V2 atau Neta X. Jadi gak perlu terlalu berlama-lama, karena pilihan kami pasti sama. Kalau kami disuruh memilih salah satu dari dua mobil ini yang paling akhir kami beli dari sini atau yang paling kami kurang suka. Tidak pilih adalah Neta V2. Neta V2. Walaupun sebenarnya sudah banyak perbaikan dibandingkan dengan yang V1-nya. Iya. Ya, karena sayangannya berat. Sayangannya V2, ya X. Eh, namanya bukan V1, Neta V doang ya? Neta V2. Enggak, yang pertengungan? Neta V. Karena mereka tidak berencana bikin V yang kedua. Tiba-tiba, wah ini kok banyak yang harus diperbaiki. Perbaiki, kasih nama V tambahin dua. Sudah diimprove suspensinya. Dan kenceng itu mobil. Value for money. Iya, betul. Tapi it's all about the shape. Iya. Kalau ini Neta X ganteng luar dalem. Jadi terpaksa sepakat di sini. Iya. Oke. Kita lanjut buat berikutnya. Satu, dua. Mercedes Benz. Mercy. Wah. Harus memilih Mercy yang paling tidak kami suka. Ah, tapi gampang sekali. Oke, om mobil duluan. Enggak terlalu gampang, Om. Sini. Apa, apa, apa. Lihat ya. Itu lihat GL-E. Iya, GL-E. EQE SUV. Ya kenapa? Ini mobil, problemnya hanya di harga. Enak ini mobil. Tapi bukan yang ini pilihan kami. Kok bisa, nggak mungkin lah. Oke. Nggak mungkin. Kami itu orangnya S-Plus sekali. Terus S-Plus yang ini beda. Kenapa? Kenapa? Ini Presiden Edition. Oke, waktu itu dipakai inaugural pelantikan Presiden. Cuma ini mobil bekas. Nah, mobil bekas tapi bekas dipakai kegiatan yang bersejarah. Kegiatan bersejarah. Ya, bersejarah. Nanti ini paling sebeleng lihat ini nih. Presiden. Iya, iya, iya. Iya, oke. Ini tuh sipis sekali. Ya, musuhnya seperti ini ya. Musuhnya sebagus itu. Harus imbang gitu loh. Ya, oke lah. Tapi minimal ini mobil punya cerita. Ini mobil punya cerita, iya. Tapi sayangnya bekas dan emblem belakang itu modal itu bener emblem belakang. Udah emblem belakangnya sih nggak penting. Tapi kan ada sertifikatnya, emblem belakang bisa dilepas aja atau diganti. Kalau saya, mobil yang paling saya tidak akan beli di Mercedes-Benz adalah ini. EQE 350. All electric. Oh, ini electric. EQE SUV. Ini platformnya sama kayak EQS-nya nggak? Ini pesaingnya adalah BMW iX. Speknya seperti iX40. Harganya lebih tinggi dari iX50. Ya, karena ini Mercedes-Benz. Ini harganya ngacok banget sih. Hampir 3 miliar rupiah. Gini, kami udah nyoba EQS SUV. Enak. Enggak. Ini enak. Ini nyaman. Kami belum nyoba ini. Ini nyaman. Ini nyaman sekali. Tau nggak apa yang bikin nggak enak di EQS? Hah? SUV. Rasa remnya. Oh, rasa remnya. Iya kan Mercedes-Benz memang rasa remnya. Enggak, ini rasa remnya bener-bener di luar natural. Oke, oke. Karena mungkin dia kurang pinter menjahit antara regeneratif dan rem mekanikalnya ya. Betul. Iya dah. Oke. Ini sih saya. Karena harga. Kalau itu karena emblem belakang. Terlalu cipi. Kita pindah. Satu, dua, tiga. Mazda. Mazda. Banyak mobil-mobil keren di sini. Ada CX60, CX5, CX8, Mazda 6 Estate dan yang terbaru full electric Mazda MX30. Ya. Yang paling kami tidak suka? Eh saya dulu dong. Oh ya oke. Yang saya mungkin paling terakhir saya akan beli dari Mazda. Kemungkinan besar adalah 6 Estate. Oh aduh om. Ini memang. Ini memang. Ini sudah lama. Mendingan saya beli bekasnya daripada beli barunya sama aja. Ini abadi om. Enggak abadi. Karena dia tidak dijual secara eksklusif. Jumlahnya tidak terbatas. Ya. Karena populasinya gak banyak-banyak amat juga. Ya lumayan. Orang dia harganya gak beda jauh sama sedan. Ya tapi populasinya gak banyak-banyak amat. Kenapa gak dibilih orang juga wagon di sini. Nah artinya? I don't know kenapa. Tapi makanya nanti bekasnya pasti akan. Mungkin saya akan pertimbangan ini lagi. Kalau ada update lagi. Ini sudah terlalu lama gak di update. Ya oke. Nah kalau kami adalah. Ini. Anti kemajuan teknologi. Anti sebuah hal yang inovatif. Logika. Oke. Bentuknya. Cakup-cakup amat. Enggak. Menurut kami loh. Itu bukan logika. Itu. Itu oke. Kalau yang logika aja yang rasional Pak. Ya. Pintunya. Sudah ada di. RX. Lapan. Dengan pintu belakang. Suicide seperti ini. Terus apa jeleknya? Apa jeleknya kalau ada di RX 8? Biasa aja. Maksudnya biasa aja. Bukan suatu breakthrough yang pintunya kayak ke atas gitu kan. Terus. Harganya kemahalan. Oke. Tetep ini gak masuk akal. Dengan price-nya. Emang harganya kemahalan. Dan harganya. Ini harganya? By the way. Ini udah mulai masuk. Oh iya oke. Kita pindah. Dua tiga. Daihatsu sahabatku. Mobil yang. Saya. Eh mobil dulu yang paling tidak disuka disini. Yang paling tidak kami suka disini adalah. Sebenarnya Xenia. Xenia mana? Xenia. Ya oke. Ya Xenia. Karena Xenia yang tadinya karakter rear wheel drive berubah menjadi front wheel drive. Oke. Which is fine. Tapi enak Xenia itu. Tapi orang masih butuh rear wheel drive. Tapi bahkan masih ada terios. Iya. Atau taruna. Taruna gak ada. Definitely. Tanpa perdebatan lagi yang paling saya tidak suka disini adalah. Sigra. Terutama Sigra ini. Pertama. Sigra. Ada gak banyak Sigra yang agak ngaco nyetirnya di jalan. Iya. Agak ngaco. Mungkin baru belajar. Mungkin nyari alamat. Banyak yang nyari alamat. Kedua. Ini yang paling berat. Ada logo mobil disini. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Ini keren banget. Kita pindah. Waduh. Ini ada batik ya. Ada checker frame. Kita pindah. Ayo. Udah mau tutup pameran. Dua. Tiga. Subaru. Uh. Memilih yang paling disuka dari Subaru. Susah. 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 Oke. Harusnya dulu. Jelas yang paling saya tidak akan beli dari sebuah. Pasti deh. Subaru. Pasti deh. WRX Wagon. Mobil yang paling nyaman. Oke. Masih ada outback. Velgnya nggak matching dengan nilai kesportiannya. Velgnya. Tinggal diganti. Ya harus diganti kan. Tinggal diganti. Standarnya nggak kayak gini kan. Tinggal diganti. Dan kalau mau WRX. Iya. Sedan. Ini nih ya. Yang sedan. Suspensinya keras. Terus yang manual. Ngoper-ngopernya nggak enak. Coplingnya juga biasa aja. Terus. Kalau misalnya mau yang Wagon. Ya outback sekalian. Lebih gaga. Outback itu. Oneway itu lebih crossover. Ini mobil ganteng. Ini yang paling saya nggak pilih. Gara-gara velgnya jelek. Dan. Om Mobi punya. Sudah. Oke. Justru menaikin harga. Value-nya kalau Om Mobi punya. Pasti nggak akan bisa memilih WRX sedan di sini. Karena. Nggak ada. Ada yang lebih nggak suka dia. Nggak ada. Ini dijual ya. Drip Edition. Ya. Forester. Tuh. Forester. Tinggi. Kenapa nggak cross track. Forester itu lebih tinggi. Lebih lega. Forester sudah ganti model. Ini belum ganti model. Di Indonesia belum. Harusnya sudah ganti model. Tapi Forester masih dijual. Ini sebentar lagi. Pasti diskon gede-gede nih. Ya. Jadi pilihan kami adalah Forester. Ya. Mobil enak. Tapi harusnya sudah ganti model. Oke. Tapi sayang model barunya. Biasa aja. Sekarang kita kebut. Berikutnya. Satu. Dua. Cherry. 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 Mana yang kita tidak suka. Boleh kita duluan. Oke. Dari semua Cherry di sini. Ini semua mobil anak-anaknya. J6. Omoda E5. Kemudian ada Tiggo 8. Tiggo 5X. Omoda 5 gitu ya. Kalau saya harus pilih salah satu. Yang paling tidak saya beli di sini. Adalah. Omoda 5. Om. Ini. Ini breakthrough loh. Waktu itu Cherry bentuknya masih kayak gini. Omoda E5. Ya tapi. Buat orang yang ingin Interlokombasian. Omoda E5. Lebih bertenaga. Lebih irit. Lebih halus semuanya. Jadi kalau mau Omoda ya. Interlokombasian ini enak. Kalau mau Interlokombasian ada Tiggo 8. Enak. Kalau kami. Bukan ini. Eh udah pernah nyoba belum. Udah. Saya udah pernah jalan jauh pakai ini. Oh udah orang kita. Untuk harganya ini bagus loh. Kualitas berkendaranya. Untuk harganya bagus. Cuma. Kalau kami seru milih nyetir. Kami memilih dengan nyetir 230T. Dibanding sama 5X. Ini enak loh. Bisa. Cecil. Nyaman. Iya dan saya bawa waktu itu. Sampai Cirebon juga nyaman. Sampai merah waktu itu kita ya. Kita cicir sampai merah. Enak. Termurah bukan. Tetep. Mendingan Omoda. Kalau saya Omoda mendingan E5. Kalau ini oke. Ini sama Omoda. Ini. Yang tidak kami pilih. Oke. Kita pindah lagi. Sampai tutup ini pameran. Satu. Dua. Tiga. It's too busy. Oke ini udah tutup pamerannya. Tidak tutup pamerannya. Tapi supaya. Bisa tetap tayang tepat. Kita tetep. Kejar sampai benar-benar tutup pamerannya. Silahkan. Kita sudah pilih. Oke. Tidak. Tidak. Pajar of 4. Pajar of 4. Pajar of 4. Pajar of 4. Kan arogan kan. Dia melakukan perbaruan terus. Iya. Kreatif. Sedangkan. Extender. Masih butuh. Masih butuh perbaruan. Terus. Tanya. BYD. Build your dream. Ya. Seperti Anda lihat sudah tutup. Tapi kami tetap memilih mana yang tidak kami sukai disini. Siapa Dlon? Amidlan. Amidlan. Ya. Yang paling kami tidak suka di BYD ini. Adalah BYD M6. Gak mungkin. Mungkin. M6 itu gimana juga dia 7-seater harganya. 7-seater harganya terjangkau. Range-nya jauh. Range-nya bagus, kencang. Yes. Oke. Udah nyoba belum? Belum. Itu yang bikin kami gak suka. Kenapa? Posisi duduknya gak enak. Joknya gak enak. Setirnya gak enak rasanya. Oke. Ada beberapa kekurangan-kurangan itu yang bikin kami. Dari semua pasti M6 yang paling tidak kami pilih. Saya gak pilih M6 untuk mobil yang paling tidak mungkin saya beli dari BYD kali ini. Apa? Ketotrik. Kenapa? Itu ada bus aja sekarang. Harganya. Sekarang sudah banyaklah pesaingnya. Yang harganya lebih menarik. Tenaganya lebih besar. Pintang. Terus dalamnya lebih mewah. Tapi ada busnya. Tet tet tet. Ting 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 ting. Tapi itu VF saya. Interiornya bagus, luarnya enggak. Atau trik kalau kami bilang ya. Kita akan lanjut lagi. Atau, dua, tiga. Finfast luar biasa. VF6 fast. Dan akhirnya kita sudah mencoba Finfast dan rasanya surprisingly enak. Good. Seriusly enak. Dan ini cuma ada dua model, VF5 dan VF E34. E34. Kita pasti sama-sama sepakat. Kita sudah sepakat. Yang tidak kita pilih adalah VF5. VF5. Iya. Karena VF E34 dengan harga tidak terlalu jauh menawarkan banyak kelebihan. Banyak kelebihan. Tapi sama-sama dua-duanya di setirnya enak. Suspensinya empuk. Dan buat hari-hari itu cocok. Yes. Oh iya. Baterainya itu bisa nyewa. Tidak harus beli. Betul. Iya. Oke. Kalau tidak nyewa, bayar. Bisa mati baterainya. Kita langsung ke boot berikutnya. Oke. Satu, dua, tiga. Honda. The power of dreams. Yang ternyata masih buka. Bukan masih buka. Lagi rotasi mobil. Jadi kebetulan kita masih bisa melihat semua. Di sini ada line up RS. Ya ada RS, RS. Ada line up hybrid. Iya. Tapi yang paling kami tidak suka di sini, kami duluan ya. Iya. Adalah itu yang paling enggak banget. Brio Satya. Om, di antara LCGC yang lain paling mending Brio Satya om. Itu setuju. Itu setuju. Tapi di antara Honda yang lain yang paling tidak mending adalah Brio Satya. Enggak juga. Apa? Saya masih akan memilih Brio Satya kalau saya pilih. Dari semua ini. Membutuhkan semua. Membutuhkan sebuah ini ya. Membutuhkan sebuah LCGC gitu ya. Yang saya tidak pilih. Ketika membeli Honda itu lagi. BRV N7X Edition. Oh ini special edition? N7X itu kan konsep carnya waktu itu. Nama yang sangat sakral. N7X. Rasis dari BRV. Iya. Tapi. Yang dilakukan itu penambahan aksesoris yang tidak sakral sama sekali. Kalau mau bikin N7X Edition. Buatlah yang jadi mirip sama mau beli konsepnya gitu. Ya ini kan lumayan lah. Namanya. Kegedean namanya. Iya. Tapi waktu itu Bung Fitra pilih ini juga kalau misalnya. Iya. Raih. Oh lupa. X7X. Eh pindah ke booth berikutnya. Tinggal dua merek lagi. Sebelum kami menemukan. Apa dua? Tiga. Ada Ford. Ingat nggak? Satu. Dua. Tiga. Tiga. Moving forward. Dan ditutup semuanya. Dan ditutup. Langsung aja. Ya. Mobil mana yang Om Mobi tidak suka. Eh saya dulu. Ya Bung Fitra dulu. Mobil yang paling saya mungkin paling tidak beli ketika di sebuah booth Toyota adalah. Hmm? Hmm? Yang dibangun belum nggak dijual ya. Toyota Fortune. Ah Fortuner Om. Fortuner itu. Satu. Very reliable loh. Masalah kearoganan kita itukan dulu ya. Ya oke. Saatnya ganti model dong. Udah dari 2015. Sebentar lagi ganti model. Ya Allah. Walaupun bukan Indonesia duluan. Iya. Mesti udah ganti model. Ya. Kalau kami. Ini Om. Foxy. Foxy. Gampang banget Om. Even dibandingin Serena. Oh enggak. Gantengan Serena. Enggak. Gantengan Serena kemana-mana. Enggak kemana-mana tapi gantengan Serena. Foxy itu lebih boxy gitu ya. Iya. Cuman udah. Enggak hybrid. Yang sini. Sekarang udah zamannya hybrid. Iya. Oke. Oke kita pindah booth berikutnya. Satu. Dua. Tiga. Nah. Lexus. Lexus. Sudah ditutup semua. Ini ada LBX. Ada Lexi G50 Hybrid. Ada LM. Bagus seperti Lexus. Kita mesti paling yang. Yang kita milih yang paling gak suka. Tapi kalau kami gampang. Oke. Pasti pilih yang paling murah dia. Bukan. Bukan karena murahnya. Bukan karena murahnya. Bukan karena murahnya. Ini. LBX. Udah pernah nyoba belum? Belom. Enak. Beda dia walaupun. Isinya tuh Toyota. Yaris Cross. Yaris Cross Eropa. Bukan Yaris Cross Asia. Tetep aja Yaris Cross. Beda. Tetep Yaris Cross. Enggak. Tuh Yaris Cross. Gitu enak banget. Dikasih batch Lexus. Gak. Masih ada banyak. Ada kekurang mewahan gitu. Beberapa ditemukan di interiornya. Kalau saya. Hmm. Sebenernya ini saya berpikir. LM ini. Dia kan. Sebenernya basisnya Alphard dan. Iya. Velfire gitu ya. Buat apa bayar lebih. Sekarang drivetrain nya juga sama. Iya. Mesinnya. Kemewahannya gak beda jauh. Apalagi dibanding Velfire. Iya. Tapi ini tetep aja Lexus. Iya. Jadi saya pilih ini. Nah kan. LMBX. Yang paling tidak dipilih. Ya karena ini. Lexus yang nice. Kecil. Gak tau ya. Lexus tuh masih. Brand yang. Tinggi gitu ya. Gak bisa pilih yang. Entry level nya gitu ya. By the way. Ini warnanya. Kayaknya. Makin lama makin bagus ya. Bagus. Dan gak usah. Masih. Kita usir security. Satu. Dua. Tiga. Fort. Akhirnya. Ada lagi di permukaan. Ya. Sebenernya back nya udah dari beberapa saat yang lalu gitu. Cuma akhirnya muncul juga di suatu event. Yang paling kami tidak suka. Eh Bung Fitra dulu ya. Yang paling saya tidak akan beli di Fort. Jadi ada tiga produknya. Ada Ranger. Ada Everest. Dan ada Mustang. Mustang yang paling baru ini. Mustang yang paling baru. Udah bisa pesen ya? Udah. Ini EcoBoost. Iya. Dan kalau saya. Satu mobil yang mungkin tidak akan saya beli dari Fort. Sudah Mustang. Karena. Om. Alasannya hanya. Ini muscle car. Nah. Muscle car. Harus punya muscle. Ini 2.300 cc EcoBoost. Sekarang udah jamannya turbo. Gak ada. Muscle car tuh tetep harus V8. Dan dia kan masih ada versi yang 5000 V8 nya. Ya. Ada kan. Tapi yang masuk ini. Kalau gak kebeli orang. Mendingan kita bayar lebih. Tapi dapat sesuatu yang. Yang proper. Bener. Yang proper. Yang original nya. Oke. Jadi. Bentuknya muscle car. Tapi. Gak muscle. Ya. Oke. Suaranya juga gak. Enggak. Gak ada suaranya. Kamu udah coba juga. Oke. Sebelumnya. Sebenarnya pengen memilih ini. Cuma. Gak mungkin dong. Gak mungkin. Mungkin sekali. Ya Allah. Ya Allah. Pilihannya. Wah. Mobil ganteng. Ini adalah pilihan yang paling kami pilih disini. Apa alasannya. Ini ganteng banget. Ini esensinya. Bahkan average pun. Juga. Asalnya dari Ranger. Ganteng banget. Masalahnya cuma satu. Apa? Untuk Ranger yang ini. 3000 cc V6. Bensin. Oh. Mesinnya. Mesinnya bensin yang ini. Tapi itu jadi keren. Suaranya kan lebih. Ya nggak. V6 nggak. V6 nggak gitu. Suaranya. Kalau V8. Grrrr. Kalau V6 juga saya nggak bilang brud. V6 tuh. Mungg. Ya mungg. Makanya. Nggak. Dengan diesel sekali ya. Kercak, 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 kercak. Jadi itu. Ford Ranger bensin. Jadi sebenarnya tidak kita suka itu sama. Gara-gara faktor mesin. Ya. Gara-gara mesin dua-duanya. Oke. Kita berangkat lagi. Satu. Dua. Tiga. Aduh. Di tengah lagi Om. Kita akan menutup video ini di tengah pameran yang sudah tutup. Hahaha. Sudah closing. Oke. Kita akan memilih mana mobil yang paling kami tidak suka diantara yang tidak sukanya tersebut. Oke. Ini akan sulit sekali. Ya karena banyak mobil bagus-bagus. Banyak mobil bagus-bagus dan ini pilihan kami. Oke. Oke. Kami tidak suka dengan, paling tidak suka dengan mobil yang sebenarnya kami suka sekali. Yaitu Mercedes-Benz S-Class President Edition. Oke. Ada emblemnya yang kelihatan agak murah. Tapi bayangin. Itu S-Class dipakai oleh tamu negara. Pilihannya dua. Mau dijual langsung sebagai bekas atau dimuliakan seperti ini. Dengan ada sertifikatnya. Iya. Ada sejumlah perbedaan. Dan hanya 60 unit yang benar-benar dipakai di acara kenegaraan. Tetap aja Om. Harusnya lebih. Emblem oke deh. Emblem bisa kita bikin ulang deh abis beli itu. It's just another gimmick biar mobilnya laku. Karena bayangannya. Ini kami diundang Preskona waktu itu. Ya. Kebetulan gak bisa dateng. Saya dateng. Kami gak bisa dateng. Di tempatnya Pak Habibie. Ini kayaknya mobil Presiden baru nih buat Presiden Prabowo. Ya bukan namanya Presiden Edition. Bukan Presiden Car. Ya tapi bayangannya kayaknya tuh. Wah ini guard nih. Enggak juga. Ya. Ya ternyata begitu. Ya. Anyway. Itu cara. Masih-masih punya cara. Ini caranya efektif juga. Mungkin bagus. Mungkin bisa banyak yang beli. Tapi. Kalau kami. Tidak akan beli S-Class bekas itu. Oke. Jadi alasannya lebih ke arah emosional ya. Emosional. Kami. Emosi sekali. Emosi sekali. S-Class kasih logo Presiden tulisannya begitu. Oke. Tapi kalau buat saya. Saya simple. Mobil yang saya paling tidak pilih di pameran ini adalah. Mobil yang belum proper sebenarnya untuk dijual. Belum proper. Kemudian juga sekarang pesaingnya sudah banyak. Hmm. Dan sudah harus melakukan penyegaran atau mengganti dengan model baru. Citroen E-C3. Tapi. Om. Kita hampir beli. Kita hampir beli. Jangan jadi paling tidak suka sekarang. Kita hampir beli. Karena kita suka pada saat itu. Iya. Saingannya belum banyak. Iya. Mungkin kita masih dilindungi tiba-tiba mobilnya lama. Dan kita membatalkan. Ternyata sekarang di rentang harga itu. Iya. Sudah banyak ya. Sudah banyak pilihan lain yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Tapi. Kami suka Citroen. Saya suka Citroen. Suspensinya enak. Nyaman gitu ya. Tapi. Kami menunggu sekali Citroen elektrik. Yang benar-benar dibuat dari nol sebagai mobil elektrik. Dan kenyamanannya khas Citroen. Dengan harga yang reasonable. Iya. Dan. Kami sudah mencoba E-C3. Untuk gak jadi beli ya. Out of date. Langsung terasa out of date. Udah langsung terasa kuno. Sayangnya. Karena mobil-mobil baru langsung berdatangan. Iya. Nah. Itu adalah pilihan kami. Bagaimana dengan pilihan anda di masing-masing booth. Atau dari seluruh. Pameran GJ AW ini. Silahkan. Silahkan komentar di bawah. Pilihan anda yang tidak favorit yang mana. Oke. Itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Dan subscribe channel Motomobil. Mobi dan subi. Apel-apel belum digunakan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia. Melalui sosial media anda. Dan jangan lupa. Follow sosial media kami semua. Cek motomobilnews.id. Gak dipromosiin. Untuk berita-berita otomatis terbaru. Cek channelnya Fitra Aere. Cek video yang mobil disukai. Iya. Dan cek juga channel Autodriver. Yes. Terima kasih banyak anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ntar channel sendiri belum dipromot. Cek channel Motomobi. Itu review-review mobil lengkap. Oke. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.